Parlemen Israel memutuskan untuk membubarkan pemerintahan. Keputusannya diambil di saat koalisi yang digagas Perdana Menteri Naftali Bennett mulai rapuh. Nantinya akan digelar pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan baru. Selama pemerintahan dibubarkan sampai terbentuk yang baru, posisi Perdana Menteri Naftali Bennett akan digantikan mitranya Menteri Luar Negeri Yair Lapid. Koalisi Bennett dan Lapid dibentuk pada Juni 2021 silam dan berhasil menumbangkan rezim Benyamin Netanyahu dan juga meski demikian, koalisi yang dibentuk oleh Bennett sangat rapuh diakibatkan luasnya spektrum politik partai yang bergabung mulai dari sayap kiri, liberal hingga Arab. kita akan mengikuti untuk memperterempukan dalam Peribatih Terima kasih. Kita berbicara dengan selesai untuk mempertanggungi kepercara giur terbaik yang menghasilkan. Dari sini beruntung MUBAP dan bertanya menghasilkan karena kepercayaan dan kepercayaan. Iлиatkan saya, kita berampaikan semua nasi penuh. Sehingga kita kasih tidak menghagitsi itu dan menghagitsi terbaik dari kita yang baik, kekakit Anda, partai dari Inggris Terbang-terbang-terbang-terbang-terbang. Terima kasih.